Kepasang suami istri terpaksa tinggal di gubuk tak layak huni selama belasan tahun. Muhammad Idris dan istrinya Suwaibah menghuni gubuk reot bersama tiga orang anaknya di desa Sangkelan, kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Aceh Utara. Keluarga Idris mendiami gubuk reot dengan kondisi yang memprihatinkan selama 15 tahun. Mereka menghuni gubuk berukuran 16 meter persegi dan hanya beralaskan lantai tanah. Di sini, tiga anak pasangan ini tumbuh dalam suasana serba terbatas. Gubuk beratak daun rumbia dan berdinding dari terpal pambu. Pelempah rumbia kondisinya juga sudah lapung dan nyaris amruk. Muhammad Idris pernah dimintai identitasnya oleh salah satu anggota DPR Aceh yang dijanjikan tempat tinggal layak. Namun harapan itu tak kunjung datang hingga menjelang akhir tahun 2024. Sementara itu, kecik atau kepala desa Gampung Sangkelan prihatin dengan kondisi yang dialami Muhammad Idris. Namun mereka bisa berharap bantuan dari donatur termasuk Pemkap Aceh Utara. Masa saya menyebabkan sebagai kecik Sangkelan, kebetulan rumah saudara Muhammad Idris dan Ti Indah pernah diminta KTP untuk dimasukkan datanya dalam data rumah layak huni. Namun sudah beberapa tahun rumahnya tidak dibangun. Bahkan ada konfirmasi dari saudara Idris sendiri, rumah ini katanya sudah dibangun sesuai dengan foto. Saya haimbau, saya harap kepada dewan-dewan baik DPRK maupun DPRA, jika memang data beliau ada, tolong diperbaiki. Mohon rumahnya dibangun kembali di tempatnya sendiri dikarenakan memang sangat layak untuk dibantu, untuk dibangun rumah layak huni. Idris memang bukan satu-satunya warga miskin yang butuh perhatian. Namun mereka sangat berharap tempat tinggal layak demi pendidikan generasi mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara.